Intro Har Moko, 24, pemilik akun Instagram at Mokoku yang viral karena menghina pendakwah Miftah Maulana Habiburahman alias Gus Miftah. Setelah ditangkap petugas Polsek Panggul, Har Moko dibawa ke Mapol Restreng Galek, sore hari. Tak sampai sehari di Mapol Restreng Galek, Har Moko pun dibebaskan. Ternyata, hal ini tidak terlepas dari sikap Gus Miftah yang tidak mau melaporkan kasus itu ke polisi. Gus Miftah memilih menutup kasusnya setelah mengetahui kondisi kejiwaan Har Moko. Diduga Har Moko mengalami gangguan kejiawaan. Dugaan itu disampaikan orang tua Har Moko kepada polisi saat anaknya diamankan di Mapol Restreng Galek untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Selasa, 26 Mei 2021. Kasatres Krimpol Restreng Galek AKP Tatar Hernawan, Rabu, 27 Mei 2021. Mengatakan, Har Moko diduga mengalami gangguan kejiwaan sejak dua tahun terakhir. Gangguan itu muncul setelah warga desa ngerambingan, kecamatan Panggul itu pulang dari merantau di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.